Salam Bapak Ibu dan Saudara Terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini Kita bertemu dalam program 1-2-5 menit untuk edisi hari ini Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Masmur pasal 34, Aja 19 Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya Sahabat Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati Dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya Patah hati diterjemahkan sebagai seorang yang mengalami kekecewaan Sedangkan remuk jiwa diartikan sebagai seorang yang mengalami putus asa Apakah Anda pernah mengalami situasi patah hati dan remuk jiwa Sebagaimana yang firman Tuhan tuliskan? Secara jujur, hari-hari ini saya sedang dalam kondisi patah hati Oleh karena sesuatu hal yang tidak saya lakukan, saya pun mengalami risikonya Saya sempat merenungi beberapa kali mengenai situasi yang saya alami Tidak mudah untuk dipahami Namun juga tidak menemukan jalan untuk menyelesaikannya Namun suatu ketika, saya diingatkan bagian firman Tuhan ini Bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati Saya termasuk seorang yang patah hati Berarti Tuhan sedang dekat dengan saya Sahabat Kristus, situasi hidup ini tidak pernah bisa kita duga Kita bisa alami kegagalan, jatuh, dan tidak berdaya Kita mengalami kecewa dan putus asa yang tidak menentu Namun percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Tangan kasihnya tidak sekalipun melepaskan kita Dia sanggup mengangkat saat kita jatuh Menguatkan saat kita lemah Menghibur saat kita dalam duka Dia Tuhan yang sanggup membuat kita menemukan pengharapan Sekalipun situasinya serba tidak jelas Kalau Anda sedang dalam kondisi patah hati Percayalah, Tuhan Yesus sangat dekat dengan Anda dan kita semua Mari kita datang kepada Tuhan Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu yang boleh kami terima pada pagi hari ini Firmanmu memberi kekuatan, penghiburan, dan juga peneguhan Bahwa ketika kami mengalami patah hati Engkau selalu bersama dengan kami Engkau tidak meninggalkan kami Engkau menopang langkah kami Engkau memeluk kami Engkau mengangkat kami Engkau menghibur kami Bahkan Engkau membela kami Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan patah hati kami Kekecewaan kami kepada orang-orang tertentu Kepadamu ya Tuhan Kerana Engkau yang menyembuhkan patah hati kami Engkau yang menyayangi kami Engkau yang mendekat dengan kami Dan kami mengucap syukur Punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Dalam kondisi apapun yang kami hadapi Terima kasih Tuhan Kami siap melangkah sepanjang hari ini Untuk memberkati setiap anak-anakmu Memelihara, menolong, menyertai, dan memberikan kekuatan Untuk menjalani hidup ini Mulai pagi sampai nanti malam Bahkan sepanjang umur hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sahabat Kristus Situasi apapun Boleh membuat kita patah hati Dan kehilangan banyak hal Namun percayalah Kita tidak akan pernah kehilangan Kasih sayang Tuhan Yesus Salam dari saya Pendeta Oki Raharjo Dari Midspa Ministry Tetap setia sampai kali sakir Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus